Sebelum membuat halaman galang dana di kita bisa, pastikan kamu sudah nonton video ini dulu ya. Tahu gak sih, kalau deskripsi halaman galang dana itu harus punya informasi yang lengkap, jelas dan juga menarik, supaya memperkuat alasan calon donatur untuk berdonasi di halaman galang dana kamu. Cara penceritaan dari hati ke hati. Deskripsi halaman galang dana kamu adalah wadah bagi kamu untuk bercerita tentang tujuan galang dana kamu pada calon donatur. Gunakan bahasa yang personal, santai dan mengunggah hati. Anggap aja, kamu lagi cerita ke teman dan mengajak temanmu sendiri untuk donasi. Sajikan informasi dengan lengkap dan runtut. Walaupun kita menggunakan pendekatan yang personal, tapi pastikan informasi yang kamu sajikan itu sudah lengkap dan juga runtut. Mulai dengan menjelaskan tujuan galang dana kamu, mengapa kamu sampai harus galang dana, kemudian berapa besar dana yang dibutuhkan, seberapa mendesak juga kebutuhan itu, dan jangan lupa untuk ajak calon donatur kamu untuk mendoakan kesuksesan galang dana kamu. Jangan hanya teks, gunakan juga foto. No pics hoax, gitu kalau kata anak zaman sekarang. Nah, hal ini tuh memang relevan adanya, karena foto maupun video yang menunjukkan keadaan asli dari orang yang akan menerima hasil galang dana, akan meningkatkan kepercayaan calon donatur kamu. Karena itu, jangan lupa lampirkan 2-3 foto di deskripsi halaman galang dana kamu di Kitabisa. Jangan lupa, pilih foto yang menarik dan juga tidak buram. Paragraf pertama, paling menentukan. Nggak semua masyarakat Indonesia itu suka baca, apalagi jika bacaannya panjang. Oleh karena itu, paragraf pertama itu yang paling menentukan minat calon donatur kamu untuk mau berdonasi. Dalam paragraf pertama, kamu bisa cantumkan kata-kata yang personal, seperti kutipan atau ajakan kemanusiaan. Contohnya kayak gini. Kak, kami tetap rajin sekolah kok. Walaupun saat hujan, atap sekolah kami bocor dan harus berhimpitan menghindari air supaya buku tidak basah. Kata Arini, siswa SDN 03 Pandeglang, Banten. Kutipan ini pernah digunakan untuk sebuah galang dana untuk perbaikan sekolah. Setelah memberikan kutipan yang berdasarkan kisah nyata, silakan lanjutkan deskripsi dengan memberikan kelanjutan ceritanya. Informasi mudah dicerna. Kadang, saking banyak informasi yang ingin kita sampaikan, itu jadinya berbelit-belit. Oleh karena itu, pastikan deskripsi kamu itu mudah untuk dicerna. Baca lagi berulang-ulang dan posisikan diri kamu sebagai pembacanya. Kira-kira kalau orang baca ini, mereka ngerti nggak ya semua kalimat itu di deskripsinya? Bingung mau mulai dari mana? Nah, jangan khawatir. Kalian bisa mulai dari jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jika ada, pilih yang paling menggugah hati dan taruh di paragraf pertama deskripsi kamu. Lalu, terapkan tips sebelumnya dengan merangkai jawaban-jawaban tadi sebagai sebuah kesatuan cerita. Gimana? Apakah tips ini membantu kamu? Kalau kamu punya saran untuk topik Kita Bisa Akademi selanjutnya, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya.